Nah, selamat malam teman-teman Bermain surfing itu tentu saja Ada resiko-resiko yang harus kita ketahui ya Terutama ketika berhubungan dengan hewan buas Tahu nggak? Ini mungkin pernah terpikir oleh kalian Mungkinkah ikan hiu menyerang kita ketika kita sedang bermain surfing Atau mungkin yang belum pernah bermain surfing Terpikir itu Jangan-jangan aku terserang surfing Sehingga kalian kita pribadi secara Ini takut untuk bermain surfing Nah, teman-teman Memang kasus penyerangan surfing Penyerangan hiu terhadap para peselancar Atau perenang yang bermain di pantai itu Memang ada Dan itu real Tapi yang paling terkenal dan paling menghebohkan tentu saja Adalah dua kasus, teman-teman Yang pertama Seorang gadis kecil Ketika bermain surfing di Hawaii Kena gigit lengannya Dan berakibat sangat fatal ya Itu putus lengannya Tapi Kita tahu Si gadis kecil ini sekarang Survive dan sudah menjadi dewasa Yaitu Bethany Hamilton Dan itu menginspirasi banyak orang di seluruh dunia Cewek-cewek Atau bahkan para lelaki sekalipun Untuk terus berjuang Dan kisahnya diangkat menjadi Sebuah film Dan yang kedua Yang terjadi 2015 kemarin Yaitu Sang legenda Mick Fanning Ketika final Hit di Jeffrey Bay Afrika Selatan Dengan Julian Wilson Mick Fanning diserang oleh hiu Tahu gak kejadiannya Sungguh mengagetkan Ini terjadi secara live Di seluruh dunia Dan ketika Mick Fanning Ketika menghadap Ke Arah pantai Tiba-tiba Di belakangnya itu muncul Sirip ikan yus Sebesar Sebesar inilah Sirip Siripnya sebesar ini Di belakang Tepat di belakang Mick Fanning Dan itu Membuat Si penyiar itu Penyiar dari WSL ini Kaget Bukan main Apa itu Dan itu Membuat mereka Tidak bisa Berkomentar apa-apa Karena kejadiannya Sangat cepat Tiba-tiba Keluar dan Bergerak secara agresif Di samping Mick Fanning Bahkan Papan selancak Dan tubuh Mick Fanning itu Disotok oleh Papan Oleh si ikan hiu ini Dan membuat Mick Fanning Berubah menjadi Agresif juga Ketika Di serangan pertama Tidak sebagian Tanpa Papan Mick Fanning Melakukan serangan balik Dan itu adalah Action yang Memang Dianjurkan ketika Berhadapan dengan Binatang buas di lautan Kita gak boleh diam Dan Setelah itu Si Julian Wilson Mendekat Entah mendekat Untuk menolong Atau untuk apa ya Tapi memang Itu adalah reaksi Yang keluar dari Seorang Julian Wilson Ketika itu Nah Setelah itu Tiba Dari Dari agak jauh Si jet ski Dan kapal pengaman Datang menghampiri Mick Fanning Dan menolong Mick Fanning Naik ke atas Jet ski Dan Ketika diwawancarai Mick Fanning Bilang dia sempat Mengukul Si ikan hiu ini Untuk menjauh Dan Mick Fanning Ini adalah Orang yang sangat Beruntung Beruntung Dia tidak mengalami Luka apapun Dan reaksinya Sungguh sangat betul Karena Berhadapan dengan Hewan buas Di lautan Dimana Di kasus surfing ini Ketika hit ini Tentu saja Berada jarak ya Antara Julian Wilson Dengan Mick Fanning Dan ini adalah Hit final Dimana final Cuman ada dua Yang ada di lautan itu Ada Fotografer Dan ada Tukang jet ski Serta ada Pengendara Bot ya Untuk Mengawasi mereka Untungnya mereka ini Bereaksi dengan Sangat cepat Untuk Mengevakuasi Mick Fanning Dari kejadian Yang tidak diinginkan Seperti digigit Atau diapai Nah Di Indonesia pun Teman-teman Kasus seperti Mick Fanning ini Juga ada Entah di Bali Atau di Tempat lain Di Indonesia ya Terutama Kalau kita bermain Di Bali Barat itu ya Ketika airnya Agak keruh Itu Ada juga itu Dan Ini mungkin Akan mengganggu Sedikit Kehappian kita Atau Orang-orang Yang baru pertama Bermain surfing Tapi Ini Secara Statistik Kasus Digigit Digigit Hiu ini Kalau kita Bicara Takut ya Kita takut Sama-sama Takut Ada kecelakaan Potensi Kecelakaan Seperti ini Lebih banyak Kejadian Orang Kecelakaan Tabrak Mobil Atau Jatuh Dari Sepeda Motor Kalau di Indonesia Itu Lebih banyak Dan Itu Berakibat Fatal Juga Sama Dengan Kejadian Digigit Hiu Atau Digigit Hewan Buas Yang ada Di Darat Ini Meskipun Terjadinya Sedikit Tapi kan Kita Agak Apa ya Alam Bawah Sadar Kita Ini Seperti Memantik Wah Nanti Bagaimana Kalau ada Ikan Hiu Seperti Itulah Kadang Kadang Itu Datang Saya ingat Suatu hari Aku Pernah Bermain Surfing Di Cimaja Itu Dan ketika Sudah Masjid Berbunyi Bang Rip Itu Aku Masih Disitu Karena Seharian Hujan Seharian Hujan Jadi Aku Turun Setelah Hujan Habis Asarlah Gak Gak Ada Orang Orang Di Cimaja Itu Yang Bermain Cuman Saya Sendirian Karena Seharian Gak Bermain Surfing Mungkin Orang Orang Sudah Pulang Dan Air Agak Keruh Disitu Ketika Turun Disitu Hampir Manggrip Dan Ketika Aden Itu Aku Masih Di Air Itu Pikiran Pikiran Seperti Sudah Agak Malam Saya Sendirian Memang Rasa Di Hantui Rasa Rasa Perasaan Aneh Itu Ada Seperti Bagaimana Kalau ada Hiunya Nanti Dan Itu Membuat Saya Tidak Melanjutkan Tidak Melanjutkan Untuk Bermain Surfing Selanjutnya Karena Memang Sudah Malam Dan Itu Membuat Rasa Khawatir Bagi Orang Yang Melihat Dari Hotel Seberang Ternyata Ada Kawan Saya Gila Kamu Habis Ujan Terus Bermain Maghrib Gak Gak Ada Orang Bermain Sampai Manghrib Kecuali Bule-bule Cuman Mereka Tau Kalau Air Kerum Seperti Ini Mungkin Mereka Terpikir Juga Ada Potensi Potensi Hewan Buas Masuk Ke Teluk Pelabuhan Ratu Di Cimajah Dan Dan Saya Tidak Tidak Terpikir Pada Waktu Itu Sampai Pada Manghrib Itu Saya Terpikir Wah Bagaimana Kalau Ada Hugh Ternyata Gimana Aku Langsung Teringat Kasus Yang Terjadi Pada McFanning Ini Apa Yang Harus Aku Lakukan Disini Jadi Memang Kesadaran Itu Kadang Kadang Memaksa Kita Untuk Bertindak Sesuai Skenario Tapi Kita Tahu Ketika Kejadian Itu Saya Rasa Kita Sudah Kehilangan Akal Fikiran Kita Yang Reaksi Reaksi Sadar Sudah Tidak Mungkin Jadi Ketika Jadi Mungkin Ini Yang Aku Baca Tips Dari Beberapa Artikel Di Luar Negeri Yang Tadi Dalam Negeri Memang Salah Saya Waktu Itu Bermain Surfing Saya Pikir Saya Salah Karena Di Cimajang Itu Di Seberang Sananya Ada Sungai Memang Sehingga Ketika Air Ngalir Disitu Air Dari Gunung Itu Turun Jadi Membuat Beberapa Jadi Keruh Air Laut Jadi Keruh Karena Bercampur Dengan Lumpur Lumpur Yang Turun Dari Perbukitan Itu Atau Dari Perkampungan Warga Jadi Keruh Air Memang Keruh Pada Waktu Itu Dan Kasus Kasus Ini Kasus Digigit Diserang Hiu Ini Banyak Terjadi Di Air Yang Keruh Karena Si Hiu Sendiri Gak Tahu Ini Ikan Atau Apa Begerak Begerak Begitu Dan Kita Tau Celana Surfing Itu Warnanya Ini Warnanya Agak Terang Jadi Gilap Gilap Itulah Yang Terlihat Dari Celana Para Peselancar Ini Mungkin Dikira Ikan Dan Diserang Itu Mungkin Seperti Dan Kilauan Cahaya Di Bawah Air Itu Memang Akan Seperti Ikan Makanya Umpan Ikan Itu Mengkilat Dan Yang Kedua Memang Gak Boleh Kita Sebenarnya Bermain Di Air Yang Keruh Di Campuran Air Yang Keruh Payau Itu Karena Kemungkinan Memang Katanya Ikan Itu Datang Kesitu Seneng Disitu Dan Itu Menyerah Secara Random Dan Hiu Itu Tidak Ada Niatan Kalau Di Kalau Di Ini Di Umpan Makan Niatan Untuk Menyerang Manusia Itu Karena Hiu Itu Makanya Ikan Tapi Kalau Mereka Napar Mungkin Lagi Iseng Iseng Lagi Ke Pinggir Dan Kita Mencium Udah Gelap Gitu Gak Bisa Ngeliat Terus Ada Bergerak Dia Hajar Juga Karena Kita Ini Bukan Makanan Hiu Sejatinya Mungkin Kalau Dirasa Tidak Enak Dagingnya Dilepas Tapi Kita Tidak Tau Ukuran Hiu Yang Menggigit Kita Sejenis Apa Mungkin Sebesar 2 meter 3 meter Ini Bisa Menyebabkan Fatal Luka Yang Sangat Fatal Bagi Kita Dan Itu Bisa Jadi Perhatian Bagi Kita Ketika Bermain Di Tempat Yang Geruh Atau Ini Lagi Ketika Kita Punya Bekas Bekas Luka Dan Masih Apa Ya Ini Bau Darah Amis Amis Darah Memang Hiu Ini Sudah Tau Kita Pencium Sangat Sangat Tajam Sekali Jadi Untuk Teman Teman Yang Mengalami Luka Luka Darah Mengadir Maksudnya Itu Jangan Turun Ke Laut Jangan Turun Ke Laut Takut Ada Si Hiu Ini Lapar Lapar Jadi Keliling Keliling Wah Ini Aku Cium Bau Nih Kayaknya Enak Takut Ada Yang tadinya Gak punya Niat Tapi Karena Radius Penciumannya Yang sangat Jauh Bisa Sampai 5 mil Dia Datang Pengen Cari Dimana Sumber Bau Ini Dan Kita Saat Itu Luka Atau Kalau Cewek Mungkin Head Atau Sedang Datang Bulan Sedang Datang Bulan Ini Juga Mungkin Pertimbangan Lagi Karena Itu Akan Memancing Si Ikan Huyun Datang Karena Bau Amis Dan Yang Selanjutnya Itu Area Mancing Area Seperti Tempat Pemotongan Ikan Itu Ya Peledangan Ikan Kan Biasanya Mereka Buang Sampah Sampah Ikan Dipotong Potong Dibuang Sampah Kemungkinan Akan Banyak Ikan Disitu Dan Kita Gak Tahu Ikan Apa Saja Yang Kebetulan Saat Itu Lewat Dan Pengen Cari Makan Sejati Di Indonesia Ini Jarang Kasus Ikan Orang Manusia Dimakan Ikan Hiu Ada Beberapa Kasus Tapi Tidak Banyak Di Indonesia Karena Memang Laut Indonesia Ini Kayak Dengan Ikan Ikan Di Tengah Laut Itu Banyak Dan Enak Ngapain Ke Pinggir Cari Daging Gak Enak Daging Manusia Alot Lagi Jelek Lagi Orangnya Jadi Ini Mungkin Teman Teman Ketika Bermain Surfing Kita Harus Perhatikan Bahwa Bermain Surfing Itu Ya Fun Tapi Ketika Berhadapan Dengan Situasi Yang Tidak Kita Inginkan Terutama Berinteraksi Dengan Hiu Yang Pertama Kita Harus Bersikap Apa Ganas Ganas juga Hiu itu Ganas Jadi kita Juga Bersikap Ganas Saya Cuman Bisa Ngomong Juga Kalau Ada Kejadian Seperti Ini Ya At least Kita Tahu Kalau Teman Teman Bermain Surfing Tentu Saja Senjata Kita Surfing Ya Gimana Caranya Pokoknya Alat Surfing Itu Kita Jadikan Pelindung Kita Dan Kita Memukul Menendang Memukul Ke arah Si ikan Ini Terutama Di bagian Muka Hidung Dan Mulutnya Area Sensitive Dia Untuk Merasakan Sakit Juga Bahwa Si Calon Mangsa Ini Bereaksi Dan Seluruh Hewan Itu Biasanya Ketika Mendapatkan Reaksi Aktif Dari Si Mangsa Dia Mengurungkan Niatnya Ini Semoga Semoga Apa ya Teman-teman Dengan Melihat Video ini Jadi rasa Takut Teman-teman Dengan Hiu Bisa Sedikit Terobati Dan Kita Saya Teman-teman Dan Yang lain Ini bisa Sedikit Awas Ketika Berhadapan Dengan Bahaya-bahaya Seperti Intayan Binatang Buas Hiu Di Lautan Semoga Ini Memberi Manfaat Teman-teman Dan Kita Berjumpa Di Video Selanjutnya Bye-bye Teman-teman Teman-teman Terima kasih.